Dewi Nike, Yo Koso! Kembali lagi di diarinya Dewi Untuk yang pertama kali datang ke channel ini Perkenalkan, nama saya Dewi Saya tinggal di Tokyo 11,5 tahun Dan saya disini bekerja sebagai video creator Di klinik kecantikan Nah hari ini kita bakal bicara tentang COVID-19 Jadi ceritanya minggu kemarin Gue coba pergi ke supermarket Dan ternyata rame guys Seperti yang kalian tau ya Untuk menghindari kita ke COVID-19 Itu disarankan kalo pergi belanja Itu sendirian gitu Tapi gue liat orang-orang pada pergi bareng sama keluarga Pergi bareng sama pacarnya gitu Dan gue ngerasa kayak What is going on? Are they stupid? Terus ada cafe dekat rumah Disitu malah ada suami istri bareng sama anaknya Yang masih kecil Dan gue ngeliat itu kayak What? gitu Dari tanggal berapa ya? Gue lupa ya beberapa hari yang lalu PMAB itu mengumumkan status darurat untuk seluruh Jepang By the way guys Jangan perdulikan backgroundnya ya Soalnya emang lagi berantakan itu Ada sampah mau dibuang besok Jadi ceritanya Jepang itu sekarang Status darurat Misalnya kita keluar rumah itu masih boleh Terus kereta itu juga masih jalan seperti biasa Cuma ya kayak misalnya tempat hiburan Kayak karaoke Main bowling Terus kayak ya tempat-tempat buat happy-happy lah Itu semua ditutup Bedanya Disini kalau kita keluar-keluar Itu gak kena hukuman gitu guys Di Indonesia gue gak tau kayak gimana ya Kalau kayak di Eropa gitu kan Beneran kayak Dilarang lockdown gitu kan Dilarang keluar rumah Sedangkan kalau disini tuh Bukan kayak lockdown gitu guys Jadi kalau kita mau pindah-pindah Daerah gitu pergi kerja Itu masih oke Cuman pemerintahnya minta tolong gitu Keluarganya supaya Mengurangi kepadatan Penduduk di luar rumah 70-80% lah gitu Dan disarankan buat WFH ya Work from home Kerja dari rumah Nah cuman ya Kayaknya sih gak tau ya Ceritanya status darurat ini Bakal diberlakukan sampai Mei Tanggal 6 Tapi kayaknya sih Gak bakal selesai sampai situ Dan by the way juga di perusahaan gue Kredit kecantikan itu masih berjalan Seperti biasa Masih tetap buka Seperti biasa Cuman ya itu guys Ada yang kena corona juga Pegawai pastinya Sekarang dimana-mana tuh Ada yang kena Dan kalau misalnya kena Itu orang-orang yang Berhubungan dekat Yang pernah komunikasi Sama orang yang kena corona Itu bakal disuruh stay at home Dua minggu karantina mandiri ya Dua minggu di rumah Dan klinik semuanya harus Harus di disinfektan Harus disterilkan Jadi ya begitu Kira-kira teman-teman Dan Ya dampaknya Corona ya bukan Cuman di perusahaan gue sih Masa secara keseluruhan Terutama kayak Izakaya Izakaya itu tempat minum-minum Sake gitu ya Sambil makan-makan Restoran-restoran itu yang Paling besar Dampaknya Karena Orang-orang pada takut keluar Gitu kan Yang bandel sih keluar juga ya Cuman kan pada takut keluar Mereka punya penjualan Itu juga Menurun perusahaan gue Juga sama Jadi sekarang Orang nih Kayak berusaha Merubah cara bisnis Yang sekarang ini Menjadi kayak online gitu loh guys Jadi kayak Kalau restoran Mereka bikin bento Bento kayak lunchbox gitu Dan Ya dijual gitu Maksudnya Bisa lewat online Atau telepon Atau pergi ke situ Dan beli langsung di situ Itu bisa Jadi Ada perubahan Cara bisnis lah gitu Yang bisa bertahan Ya yang kreatif lah Dan kayaknya juga Kena penjualan di perusahaan gue Kan Menurun Jadi ya kemungkinan besar Tahun ini Gak ada Gak ada bonus mungkin ya Tapi bos gak ada Gak apa-apa Tapi ya gue Udah gak Mengharapkan ada bonus Tapi guys Syukurnya Ternyata Kemaren PMAB Jadi awalnya Mau dikasih katanya 300 ribu Yen Untuk keluarga Yang penghasilannya Turun drastis Di bawah 50% Tapi yang jadi masalah Misalnya gini ya Jadi yang bisa dapat ini Satu keluarga ya Teman-teman 300 ribu Misalnya gue sama Suami gue Gaji gue Berkurang Setengah Tapi Kalau suami gue Gajinya gak berkurang Berarti kan penghasilan Kita berdua Satu keluarga Itu kan gak Minus 50% Jadi gak bisa dapat Padahal Gue sama suami gue Kan masih tinggal beda-beda Guanya sendiri tinggal disini Biaya hidup gue Jauh lebih mahal Daripada suami gue Jadi itu kan kayak Gak adil Gitu kan Jadi diperkirakan Orang yang bisa mendapatkan 300 ribu ini Sangat sedikit Gitu loh Makanya guys Orang-orang tuh di internet Pada Orang-orang Jepang ya Mereka pada protes-protes gitu kan Akhirnya PMAB Mendengarkan suara rakyatnya Dan akhirnya Yang 300 ribu ini Ditiadakan Dan ditukar Menjadi Orang yang kepengen Yang Yang mengangkat tangan ya Yang bilang saya mau Itu bakal dikasih 100 ribu yen Sama Pemerintah Jepang Dikasih kata gitu Pokoknya semua yang mau gitu Dan Berita bahagianya Ini bukan cuma Buat warga negara Jepang Tapi juga untuk orang asing Yang tinggal Di Jepang guys Nah Of course lah Mau lah gitu kan Soalnya bonus tuh Kayaknya gak dapat Penghasilan tahun ini Pasti menurun Jadi ya Dikasih 100 ribu Ya pasti Seneng banget 100 ribu itu Di Indonesia kan Sekitar 14,9 juta Ya kira-kira Sekarang yen Lagi mahal Teman-teman Caranya itu Katanya Pemerintah Jepang itu Nanti bakal kirimin kita Lewat pos gitu ya Nah nanti kita Kalau kita misalnya Mau Mau pengen 100 ribu yen Kita isi formulir Dan kirim balik Buat orang-orang kaya Yang gak kepengen 100 ribu Mereka gak perlu Isi formulir tersebut Jadi kalau misalnya Kalian kaya Dan kalian gak mau duit Ya itu juga gak apa-apa Dan 100 ribu yen ini Bebas Pajak Of course Disini tuh beda loh guys Disini Kayak misalnya Orang tua itu Misalnya Misalnya meninggal gitu kan Terus kasih Warisannya ke anaknya itu Bakal kena pajak Maksudnya Kalau kaya ya Pasti ketahuan gitu kan Soalnya kan gede gitu ya Kalau misalnya lu kayak Ya keluarga biasa-biasa Atau mungkin lu Enggak terlalu Enggak kaya Atau kurang mampu gitu Itu kan biasanya Kalau di Indonesia ya Di Indonesia kan gak ketahuan gitu loh Misalnya orang tua kasih duit Tapi kalau disini Beneran Lu mau lu kaya Mau lu miskin Asal lu kasih Harta Ke anak itu Bakal kena pajak Pokoknya sini Serem dah Pokoknya pajaknya banyak banget By the way guys 100 ribu itu gede atau enggak sih Di Jepang Nah Buat kalian yang pernah nonton Video gue Tentang biaya hidup gue disini Mungkin udah tau ya Kamar gue ini Biayanya 85 ribu Per bulan Jadi sekitar 10 jutaan Jadi ya Ya bisa buat Bayar Rumah Dan Bayar uang Distrik Handphone Internet Satu bulan Jadi kira-kira kayak gitu guys Kecuali kalau misalnya Tinggal di rumah orang tua Gitu ya Asik lah Kalau misalnya dapet 100 ribu Terus juga Atau misalnya Tinggal bareng Misalnya gitu kan Biaya kamarnya lebih murah Nah itu juga Pasti happy banget Kalau dapet segitu ya 100 ribu Tapi gue karena tinggalnya di Tokyo Jadi ya Ya tapi ya membantu sih Jadi ya gue berterima kasih sekali Terus selain 100 ribu Juga pemerintahnya Membagikan Masker Tapi maskernya Kayaknya Sizenya kecil gitu guys Gak tau juga Pokoknya Orang-orang tuh pada ribut gitu Karena maskernya itu Maskernya itu kecil Sampai orang bilangnya itu Abe no Masuku Masuku itu Masuku itu Masker Abe itu kan Nama Perdana Menterinya Abe no Masuku Maskernya Abe gitu Belum dikirim Ke tempat gue tinggal Tapi katanya Sebentar lagi Bakal dikirim ya Dimulai dari tempat-tempat Yang Banyak Banyak yang kena Corona dulu Kalau misalnya gue udah dapet Gue bakal Update sama kalian Size-nya kayak gimana Oke Sekian video untuk hari ini Buat teman-teman yang di Indonesia Juga Kalau bisa stay at home ya Terakhir ya Ini pesan terakhir Stay at home Dan Jaga kesehatan Ya Kalau kalian mau membantu Perekonomian Indonesia Ya Belilah makanan dari Pedagang-pedagang ya Teman-teman Tapi ya kalau misalnya Kalian bisa sih Maksudnya Ya Lebih aman Buat masak sendiri sih Sebetulnya Kalau Masa-masa kayak sekarang ini Ya Semoga kita semua Diberikan kesehatan selalu Terima kasih udah nonton video kali ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jale